Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo temanku dan sahabatku Terima kasih masih setia Di channel Zodiak Harian Satu-satunya di Indonesia Channel yang paling aktif dan responsif Menanggapi request, konsultasi Dan pertanyaan dari Teman-teman semua Dan pada kesempatan kali ini Saya akan membahas Zodiak yang akan Moncer rezekinya Di akhir tahun 2022 Nah apakah Zodiak teman-teman termasuk yang akan Moncer rezekinya di akhir Tahun 2022 ini Simak videonya sampai akhir Supaya tidak menimbulkan Kesalahpahaman Dan Zodiak pertama yang akan Moncer rezekinya di tahun 2022 akhir adalah Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiak Virgo Nah kenapa teman-teman Virgo akan Moncer rezekinya di akhir Tahun 2022 ini Tentu saja teman-teman Virgo Di sini yang mendasari teman-teman Virgo lebih baik rezekinya Di akhir tahun 2022 ini adalah Ketika teman-teman Virgo bisa belajar Dari kesalahan-kesalahan yang terjadi Di tahun yang kemarin Ataupun di awal-awal dan Pertengahan tahun 2022 ini Sehingga kemampuan kamu menelaah Dan juga kemampuan kamu belajar Dari kesalahan-kesalahan yang terjadi Terkait dengan posisi Keuangan kamu Setidaknya di fase terakhir Tahun 2022 Akan membawa dampak yang baik Akan membawa dampak yang positif Yaitu ada keseimbangan Dan juga ada pendirian yang kuat Terutama terkait dengan posisi Keuangan kamu Dan apalagi Dalam sisi usaha Dan juga di dalam sisi pekerjaan Di fase terakhir Tahun 2022 Teruntuk teman-teman Virgo Kamu akan mendapatkan Situasi yang baik Kamu akan mendapatkan Situasi yang bagus Dalam usaha Dan juga di dalam Posisi pekerjaan kamu Yang dimana Ada pendirian yang kuat Dan juga ada kemampuan yang baik Teman-teman Virgo mampu Menjaga dan juga mampu Mempertahankan situasi Yang tetap positif Terkait dengan usaha Dan juga terkait dengan Posisi pekerjaan kamu Sehingga dengan kata lain Bisa kita simpulkan Kebaikan demi kebaikan Yang kamu terima Di dalam usaha Dan juga di dalam Posisi pekerjaan kamu Secara tidak langsung Ini juga akan Mendatangkan pemasukan Dan juga rezeki Yang cukup lancar Yang akan teman-teman Virgo Dapatkan Pada fase terakhir Tahun 2022 Dan kemungkinan Di bulan Di bulan Desember Bulan November Itu adalah fase-fase Dimana Teman-teman Virgo Akan panen Secara keuangan Dan juga Akan mampu Menjaga stabilitas Dan juga Keseimbangan Di dalam posisi Keuangan kamu Dan tidak masalah Ketika di awal-awal tahun Kamu bermasalah Dengan pengeluaran Dengan situasi yang Berantakan Terkait dengan Keuangan kamu Tetapi pada akhirnya Di akhir tahun 2022 Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Virgo Kamu akan mendapatkan Keseimbangan Dan juga Rezeki yang cukup Moncer Yang memang Didasari oleh Berbagai aspek Yang ada di dalam Kehidupan kamu Dan yang paling terpenting Di 4 bulan terakhir Di tahun 2022 Teruntuk teman-teman Virgo Kamu mampu Menjaga pendirian Kamu dan juga Menjaga stabilitas Emosi kamu Terkait dengan Berbagai hal Agar kamu Tidak terpengaruh Dengan hal-hal Negatif Yang ada Di dalam Diri kamu Jadi bisa kita Simpulkan Teruntuk teman-teman Virgo Kamu berada dalam Keadaan yang cukup baik Kamu berada dalam Keadaan yang cukup Terkendali Terkait dengan Beberapa hal Dan inilah Alasan yang saya rasa Cukup konkret Mendasari teman-teman Virgo Di akhir tahun 2022 Kamu akan Mendapatkan Rezeki yang baik Dan juga Kamu akan Mendapatkan Rezeki yang moncer Di akhir tahun 2022 Ini Dan kemudian Zodiac yang kedua Yang akan moncer Secara rezeki Adalah Teruntuk teman-teman Zodiac Aries Nah Kenapa teman-teman Aries Di sini ada kartu Seven of Wands Dan kemudian Di kartu yang sebaliknya Di sini ada kartu The Moon Meskipun banyak orang Yang memfitnah kamu Banyak orang yang Meragukan kamu Tetapi Teruntuk teman-teman Aries Walaupun Hambatan-hambatan Itu sangat-sangat Nyata Di tahun 2022 ini Tetapi Teruntuk teman-teman Aries Kamu tidak Menghiraukan Kamu tidak Mempedulikan Hambatan-hambatan Yang terjadi Di dalam Kehidupan Kamu Dengan kata lain Teruntuk teman-teman Aries Kamu tetap Bekerja keras Kamu tetap Berupaya Dengan maksimal Dan juga Kamu tetap Fokus Dengan apa Yang kamu Kerjakan Di dalam Kehidupan Kamu Dalam usaha Dalam pekerjaan Di dalam hal Apapun Sejak awal Tahun 2022 Sampai Dengan akhir Tahun 2022 Teman-teman Aries Memang akan Selalu Bekerja keras Dengan segala Hal yang Memang Terjadi Di dalam Usaha Dan juga Di dalam Posisi Pekerjaan Kamu Meskipun Ada hambatan-hambatan Yang secara Luar biasa Masih akan Terus Kamu alami Di dalam Kehidupan Kamu Tetapi Disini teman-teman Aries Kamu juga harus Senantiasa Bersyukur Karena apa Di tahun 2022 Ini Kamu mulai Belajar Untuk Mengelola Apa yang Kamu rasakan Jadi Kamu bisa Jujur Terhadap Diri Kamu Sendiri Dan juga Bisa Menumbuhkan Semangat Yang Baik Yang Ada Di dalam Kehidupan Kamu Sehingga Ketika Ada Semangat Yang Baik Maka Secara Otomatis Teruntuk Teman-teman Aries Kamu Akan Berada Dalam Posisi Rezeki Yang Lancar Yang Akan Bisa Kamu Dapatkan Pada Fase Akhir Tahun 2022 Nah Kenapa Di Fase Awal Dan Juga Di Fase Pertengahan Memang Di Pertengahan Ada Rezeki Yang Bagus Ada Rezeki Yang Lancar Tetapi Kamu Harus Mampu Untuk Mengenali Berbagai Macam Pengeluaran Pengeluaran Yang Ada Di Fase Awal Dan Juga Di Fase Pertengahan Sehingga Pekerja Keras Kamu Di Fase Awal Dan Juga Di Fase Pertengahan Itu Lebih Cenderung Kamu Gunakan Untuk Menutupi Segala Lubang Yang Ada Di Dalam Posisi Pengeluaran Kamu Barulah Ketika Memasuki Bulan September Oktober November Dan Juga Di Bulan Desember Kamu Bisa Lebih Cenderung Fokus Bekerja Keras Untuk Menabung Untuk Menyisihkan Uang Kamu Demi Menata Masa Depan Kamu Yang Jauh Lebih Baik Lagi Sehingga Di Empat Bulan Terakhir Justru Itulah Rezeki Kamu Akan Terkumpul Karena Di Fase Pertengahan Dan Baik Itu Kebutuhan Keinginan Ataupun Berbagai Hal Yang Tidak Terduga Yang Memang Terjadi Di Dalam Kehidupan Kamu Dan Kamu Sudah Mampu Mengenali Dan Juga Mengelola Faktor Apa Saja Yang Menyebabkan Terjadinya Banyaknya Pengeluaran Di Dalam Posisi Keuangan Kamu Sehingga Di Empat Bulan Terakhir Di Tahun 2022 Bisa Kita Simpulkan Untuk Teman-teman Arias Kamu Akan Moncer Secara Rezeki Karena Ada Kerja Keras Dan Juga Ada Usaha Yang Maksimal Yang Memang Kamu Lakukan Di Dalam Kehidupan Finansial Kamu Yang Didasari Dari Usaha Dan Juga Dari Posisi Pekerjaan Kamu Dan Inilah Alasan Yang Cukup Konkrit Mendasari Teman-teman Arias Akan Lancar Secara Rezeki Di Akhir Tahun 2022 Dan Kemudian Zodiak Yang Ketiga Yang Akan Moncer Rezikinya Di Akhir Tahun 2022 Adalah Teruntuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiak Sagittarius Memang Di Dalam Posisi Usaha Dan Juga Di Dalam Posisi Pekerjaan Disini Bisa Saya Sampaikan Teruntuk Teman-teman Sagittarius Kamu Berada Dalam Situasi Yang Cukup Sulit Terkait Dengan Usaha Dan Juga Pekerjaan Kamu Di Empat Bulan Terakhir Di Tahun 2022 Karena Selalu Saja Ada Berbagai Macam Persoalan Dan Juga Selalu Saja Ada Bermacam Permasalahan Permasalahan Yang Memang Terjadi Di Dalam Posisi Usaha Dan Juga Di Dalam Posisi Pekerjaan Kamu Disini Ada Kartun The Dead Yang Memang Merepresentasikan Secara Posisi Usaha Dan Juga Secara Posisi Pekerjaan Teruntuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Sagittarius Di Empat Bulan Terakhir Tahun 2022 Ada Beragam Persoalan Yang Kamu Terima Di Dalam Usaha Dan Juga Di Dalam Posisi Pekerjaan Kamu Tetapi Disini Meskipun Ada Berbagai Macam Permasalahan Yang Terjadi Kamu Sudah Menerima Jika Kamu Baru Saja Melalui Situasi Yang Sulit Melalui Situasi Yang Rumit Terkait Dengan Posisi Usaha Dan Juga Terkait Dengan Posisi Pekerjaan Kamu Jadi Memang Kamu Sadar Diri Di Empat Bulan Terakhir Tahun 2022 Ada Beban Yang Cukup Berat Ada Beban Yang Cukup Luar Biasa Yang Memang Kamu Pikul Di Dalam Kehidupan Usaha Dan Juga Di Dalam Kehidupan Pekerjaan Kamu Tetapi Pada Akhirnya Segala Situasi Yang Kamu Pikul Segala Situasi Yang Kamu Di Fase Empat Bulan Terakhir Itu Juga Teman Sagitarius Akan Mampu Menuntaskan Dan Juga Menyelesaikan Segala Macam Permasalahan Dan Juga Persoalan Persoalan Yang Kamu Hadapi Dengan Cukup Bagus Dan Kamu Bisa Melalui Fase Fase Sulit Dan Fase Fase Yang Rumit Di Dalam Usaha Dan Juga Di Dalam Posisi Pekerjaan Kamu Nah Dengan Kamu Mampu Melewati Fase Fase Yang Rumit Kamu Mampu Melewati Fase Fase Yang Rumit Maka Setidaknya Ini Akan Memberikan Dampak Yang Cukup Bagus Dalam Usaha Dan Juga Di Dalam Posisi Pekerjaan Kamu Yang Secara Tidak Langsung Juga Akan Mempengaruhi Rezeki Rezeki Yang Akan Didapatkan Oleh Teman Teman Yang Memiliki Zodiac Sagittarius Sehingga Di Akhir Tahun 2022 Empat Bulan Terakhir Setidaknya Teman-teman Sagittarius Bukan Hanya Mampu Menyelesaikan Masalah Ini Saja Tetapi Juga Mampu Mendapatkan Rezeki Yang Luar Biasa Yang Akan Kamu Peroleh Sepanjang Hari Sepanjang Empat Bulan Terakhir Di Tahun 2022 Ini Karena Kamu Akan Mulai Merasa Nyaman Dengan Berbagai Pemasukan Yang Walaupun Harus Berdampingan Dengan Berbagai Permasalahan Yang Terjadi Di Dalam Usaha Dan Juga Di Dalam Posisi Pekerjaan Kamu Dan Hal Yang Paling Terpenting Adalah Teruntuk Teman-teman Sagittarius Kamu Harus Senantiasa Bersyukur Walaupun Di Dalam Usaha Dan Juga Di Dalam Posisi Pekerjaan Ada Beberapa Persoalan Ada Beberapa Permasalahan Tetapi Hal Yang Paling Terpenting Kamu Masih Akan Mendapatkan Situasi Yang Baik Kamu Masih Akan Mendapatkan Situasi Yang Luar Biasa Yang Akan Kamu Peroleh Secara Posisi Rezeki Kamu Baik Rezeki Secara Materi Ataupun Rezeki Secara Non Materi Yang Secara Non Materi Kamu Mulai Merasa Aman Mulai Merasa Nyaman Dengan Hubungan Asmara Kamu Yang Bisa Memberikan Support Terhadap Permasalahan Kamu Dan Juga Bisa Menumbuhkan Mood Booster Yang Baik Di Fase Akhir Tahun 2022 Dan Kemudian Dari Alasan Alasan Ini Bisa Kita Tarik Kesimpulan Di Fase Akhir Tahun 2022 Teman-teman Sagittarius Memang Akan Mendapatkan Rezeki Yang Baik Dan Juga Rezeki Yang Moncer Meskipun Di Awal Tahun Dan Juga Di Pertengahan Teman-teman Sagittarius Juga Masih Mendapatkan Rezeki Yang Baik Tetapi Eskalasinya 2022 Terutama Di Bulan Kelahiran Kamu November Peralihan Ke Bulan Desember Dan Kemudian Zodiac Terakhir Yang Akan Moncer Rezekinya Di Akhir Tahun 2022 Adalah Teruntuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Cancer Di Sini Ada Kartu Two Of Cup Dan Kemudian Di Kartu Yang Sebaliknya Di Sini Ada Kartu The Emperor Nah Disini Kalau Bisa Saya Sampaikan Teruntuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Cancer Di Fase Empat Bulan Terakhir Di Tahun 2022 Disini Memang Teman-teman Cancer Akan Mendapatkan Rezeki Yang Luar Biasa Memang Kamu Akan Mendapatkan Rezeki Yang Sangat Melimpah Di Fase Akhir Tahun 2022 Tetapi Disini Kamu Harus Sadar Kamu Harus Sadar Ada Beberapa Batasan Batasan Yang Harus Kamu Lakukan Terutama Disini Kamu Masih Terbagi Dua Two Of Cup Kebutuhan Terhadap Diri Kamu Sendiri Dan Juga Kebutuhan Terhadap Keluarga Kamu Tentu Saja Seperti Yang Sudah Saya Sampaikan Sebagai Tulang Punggung Keluarga Kamu Tidak Mungkin Egois Memikirkan Diri Kamu Sendiri Saja Kamu Juga Harus Memikirkan Keluarga Kamu Yang Harus Kamu Cukupi Sehingga Kamu Menjadi Sistem Sandwich Ada Berbagai Macam Lapisan Pengeluaran Yang Harus Kamu Terapkan Di Dalam Kehidupan Kamu Jadi Kamu Termasuk Sandwich Generation Kamu Mencukupi Kebutuhan Kamu Dan Juga Kebutuhan Yang Ada Di Keluarga Kamu Tetapi Kamu Tidak Usah Khawatir Karena Apa Di Fase 4 Bulan Terakhir Di Tahun 2022 Teruntuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Cancer Kamu Bisa Saya Katakan Akan Sangat Melimpah Terkait Dengan Posisi Rezeki Kamu Ada Banyak Sekali Rezeki Rezeki Yang Bakal Teman-teman Cancer Dapatkan Di Dalam Kehidupan Finansial Kamu Yang Nantinya Bisa Kamu Gunakan Untuk Kebutuhan Diri Kamu Sendiri Dan Juga Untuk Memenuhi Kebutuhan Yang Ada Di Dalam Diri Keluarga Kamu Dan Disini Ada Kartun The Emperor Kamu Betul-betul Memegang Kendali Penuh Betul-betul Memegang Kendali Penuh Terkait Dengan Posisi Rezeki Yang Ada Di Dalam Kehidupan Kamu Dan Bisa Kita Simpulkan Ketika Teman-teman Cancer Memegang Kendali Penuh Terkait Dengan Posisi Rezeki Yang Kamu Dapatkan Maka Secara Otomatis Pengelolaan Keuangan Kamu Meskipun Juga Berada Dalam Situasi Yang Baik Dan Juga Berada Dalam Situasi Yang Luar Biasa Meskipun Bisa Kita Katakan Di Fase Empat Bulan Terakhir Kamu Juga Harus Waspada Hati-hati Kamu Akan Mudah Ditipu Dan Juga Akan Ada Beberapa Fitnah Yang Kemungkinan Bakal Kamu Terima Di Fase Terakhir Tahun 2022 Ini Meskipun Ada Rezeki Yang Penipuan Dan Juga Terhadap Beberapa Fitnah Yang Akan Kamu Peroleh Di Akhir Tahun 2022 Ini Dan Inilah Alasan Alasan Yang Bisa Kita Katakan Didasari Dari Usaha Dan Juga Dari Kerja Keras Kamu Dalam Pekerjaan Dan Juga Di Dalam Usaha Kamu Dan Teman-teman Cancer Bisa Kita Ambil Kesimpulan Termasuk Yang Akan Moncar Rezekinya Di Akhir Tahun 2022 Ini Sudah Mulai Terlihat Akan Mengalami Rezeki Yang Baik Akan Mengalami Rezeki Yang Moncar Di Akhir Tahun 2022 Ini Jadikan Sebagai Motivasi Jadikan Sebagai Referensi Dan Jadikan Sebagai Bentuk Semangat Untuk Lebih Bekerja Keras Lagi Di Tahun 2022 Ini Sekian Dari Saya Mohon Maaf Ada Kesalahan Sampai Ketemu Di Video Yang Berikutnya Jaya 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 Hanti Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Semangat Dan Sukses Terus Untuk Teman-teman Semua Di Tahun 2022 Amin Amin Ya Rabbal Alamin